Chapter 501 Winner Beberapa tidak berani melihat murid kaisar, lelaki gemuk itu perlahan memutar kepalanya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ayah, bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Jangan lakukan itu, atau bunuh dengan satu pukulan. Titik-titik petik dua, ya, satu pukulan akan membunuh. Dengan napas panjang, mata kaisar sedikit suram. Meskipun dia sangat senang bahwa puteranya bisa lebih baik daripada biru dari biru, tetapi ketika datang ke tubuhnya sendiri, dia tidak bisa menahan perasaan kesepian di hatinya. Bagaimanapun, dibandingkan dengan putera-putera ini, kaisar telah menghitung semua orang, tetapi dia belum menghitung pria gemuk ini. Namun, ini bukan karena kaisar memperlakukannya secara berbeda. Tetapi karena anak itu telah bersembunyi dengan sangat baik selama bertahun-tahun sehingga kaisar tidak memiliki cara untuk menangkap ekor yang dapat dihitung. Seperti kedua pangeran itu, pangeran itu serakah dan munafik, dan pangeran kedua sembrono, dan mereka semua sangat berguna. Hanya anak ketiga ini yang benar-benar tersembunyi, dan tidak bocor. Sampai sekarang, taring yang bisa merobek segalanya terekspos. Jadi, apakah pangeran atau pangeran kedua yang menembaknya, kaisar dapat menghadapinya dengan senang hati, bagaimanapun, ayahnya yang menembak terlebih dahulu. Tetapi hanya menghadapi cengkeraman sepertiga termuda, hatinya tidak bisa menahan sakit. Jadi, anak ketiga, kamu sudah tahu bahwa pangeran akan meracuni ayahnya? Ada kesepian di matanya, dan kaisar menghela nafas. Setelah merenung sejenak, pria gemuk itu mengangguk sedikit, aku memiliki mata-mata di sebelahnya. Tetapi apakah ayah aku juga tahu ini? Dengan hati-hati ayah aku, selama ayah aku tidak, aku tidak mau, siapa yang bisa melakukannya? Meracunimu, apa? Begitu pernyataan ini keluar, baik pangeran dan Yongning tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoyangkan diri dan memandang mereka dengan tak terbayangkan. Mengangguk dengan senyum masam, kaisar menghela nafas berat, dan berkata dengan riang, ya, aku juga tahu itu. Tapi aku tahu lebih baik bahwa tubuh aku tidak sebaik hari ini, dan itu tidak jauh dari akhir hari. Jika kamu dapat mengambil ini untuk menyelesaikan kejahatan pemberontakan dan pembunuhan pangeran, itu akan menjadi hal yang bagus untukmu di masa depan. Pupil mata tidak bisa membantu menyusut, tapi pangeran mendengar ini, tapi hidungnya baik-baik saja. Aku semakin marah, dengan ekspresi sedih di wajahnya, ayah, aku juga anak kandungmu. Kenapa kamu mau menjebakku untuknya? Itu bukan jebakan, itu hanya panduan. Jika kamu tidak serakah bagaimana hati bisa menghasilkan buah hari ini? Dia melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan kaisar berkata dengan santai, semuanya adalah sebab dan akibat sendiri. Orang suci memiliki awan, tetapi keinginan kuat. Kalimat ini ringan, tetapi ada beberapa orang di dunia. Bisakah itu dilakukan? The Pria Gemuk itu sedikit mengangguk, menundukkan kepalanya dan berkata, mata pelajaran aku diajari. Tidak, aku telah mengajari kamu, perlahan menggelengkan kepalanya, dan kaisar keluar dengan santai suara. Sebenarnya, aku hanya memberi pangeran kesempatan terakhir. Jika jawabannya benar, aku mungkin tidak minum semangkuk sup. Titik, lalu, bagaimana kamu memutuskan? Conger, alisnya bergetar sedikit, dan lelaki gemuk itu mengerang sedikit. Tetapi pada akhirnya pupil matanya mengental, dan dia berkata dengan tegas, ketika kamu akan berhasil, anak-anak akan mati. Dan anak-anak tidak akan jaga tangan mereka. Oke, aku tidak memilih orang yang salah. Ketika aku bergerak, aku akan membunuh dengan satu pukulan, dan tidak akan berhasil di dunia. Bahkan jika kerabat aku berdiri di depan dari aku, aku harus menghancurkan masa lalu tanpa ampun. Ini adalah cara kaisar. Kaisar mengangguk puas, matanya penuh dengan kekaguman. Sang pangeran menggertakkan giginya dengan keras dan tidak mau. Putri Yongning menyaksikan adegan ini dan benar-benar terpanah. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya, dan berteriak dengan panik, gila, gila, kalian semua gila. Saat berbicara, dia berlari keluar dari aula dengan air mata dan air mata. Tetapi sebelum dia berlari beberapa langkah, dia menabrak dada yang lebar dengan satu sentuhan. Dan tiba-tiba dia akan jatuh, itu ditangkap lagi oleh lengan yang kuat. Oh, lama tidak bertemu, putri, temperamen keritingmu masih sama. Sebuah suara yang akrab memasuki telinga semua orang yang hadir, kaisar ketiganya alisnya bergetar, dan gempa bumi mengguncang hati aku, jadi aku melihat ke depan. Yongning juga sedikit stagnan, mengangkat wajahnya yang cantik, dan melihat sosok yang dikenalnya di depannya, senyum jahat Zhuofan segera muncul di mata mereka semua. Zhuofan, Zhuofan, ah. Melihat Zhuofan, Yongning melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan memeluknya erat-erat. Saat aku mulai menangis, aku menangis terseduh-seduh. Ini tidak dapat membantu membuat pelayan nomor satu dunia bingung, berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Yunxiuang berdiri di sebelah Zhuofan, menonton adegan ini, entah bagaimana, merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, jadi dia dengan lembut menarik pakaianlah Yongning dan berkata, Yongning. Ada apa denganmu? Putri Yongning tidak menjawab, tetapi memeluknya erat-erat, menangis, dan tidak pernah berhenti. Melihat hal ini, keempat hari mauti anyu merasa tidak berdaya dan cemberut. Kenapa bunga persik selalu membiarkan Marshal mengejar? Sebagai perbandingan, Marshal tidak jauh lebih tampan dari kita. Kamu tidak bisa begitu saja menyenangkan wanita seperti itu karena dia adalah seorang Marshal dan memiliki karakter yang tampan di dalamnya. Luo Yunhai juga memegang dahinya, dengan enggan memutar matanya. Sayangnya, untungnya, sekarang kakak perempuannya yang cemburu tidak ada di sana, kalau tidak akan ada masalah besar lagi. Hanya ada beberapa orang kepercayaan Zhuofan, seperti Li Jingtian dan Qiyu Yanhai. Melihat adegan ini, mereka tampak biasa saja. Mereka saling memandang, dan mereka semua menunjukkan senyum ambigu. Keberuntungan bunga persik butler Zhuo terlalu makmur, ada orang yang mempostingnya di mana-mana, hehehe. Melihat putri ini yang tidak tahu berapa lama dan berapa lama menangis, Zhuofan dia bingung untuk sementara waktu, dan bahkan tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Pada akhirnya, dia harus kejam, menghela nafas, mengangkat pisau dan jatuh dengan satu sentuhan, pisau tangan, dan segera menjatuhkannya. Kali ini, orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang, dan mereka tiba-tiba ketakutan. Eh, butler Zhuo, apa maksudmu? Melihat Zhuofan dengan kosong, wajah Li Jingtian kosong. Zhuofan membantu Yongning dan menyerahkannya kepada Yun Shuang, yang juga tampak gila di samping. Dia sedikit mengangkat bahu, dan secara alami berkata, gadis ini menangis, tidak mungkin, diarkan dia tenang. Lepaskan aku, tiba-tiba, garis hitam jatuh, dan mereka menghela nafas diam-diam. Pelayan ini terlalu sederhana dan kasar. Belum lagi dia hanyalah seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, kamu tidak bisa bersikap kasar padanya hanya karena dia seorang putri. Pada hari itu, keempat harimau Yu Si Hu ingin menangis tanpa air mata, dan terdiam untuk bertanya kepada langit. Mengapa pria kasar seperti itu dicari oleh begitu banyak wanita, dan tidak ada yang peduli dengan empat pria tampan ini? Ketika Yun Shuang mengambil alih saudara perempuannya yang baik, Putri Yongning, dia juga menatap Zhuofan dengan galak. Matanya penuh keluhan, tapi entah bagaimana, dia tidak membencinya, tetapi malah menyukainya. Titik, setidaknya, ini berarti Zhuofan sama sekali tidak bermaksud seperti itu padanya. Panggil petugas dekat yang telah gemetar oleh kelompok kengerian sengit ini, dan minta dia untuk mengirim Putri Yongning kembali. Zhuofan dan rombongannya akhirnya melangkah ke aula. Dan manipulator dibalik segalanya, hari ini Kaisar Yu, akhirnya muncul di depan mereka. Saatnya menghitung buku besar, menyaksikan Zhuofan dan rombongannya berjalan perlahan, Kaisar menghela nafas lega. Meskipun dia tidak bisa mempercayainya, dia akhirnya tak berdaya bumi menutup matanya, Oh, aku kalah. Aku benar-benar kalah. Pria gemuk itu memandang Zhuofan, matanya melonjak, dan dia tidak tahu apa dia berpikir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hahaha, yang mulia, kita bertemu lagi. Tanpa sadar terkekeh, Zhuofan berdiri di depannya dan menatap wajah hitamnya, jelas gas beracun menyerang hatinya. Buju berkata sambil tertawa, Kenapa ada perselisihan keluarga di rumah yang mulia? Puff, tanpa disadari, semua orang di belakangnya menutup mulut mereka dan tertawa ringan. Ini sudah mulai membunuh, kalau masih perselisihan keluarga, apakah hancuran keluarga itu? Mengabaikan kata-katanya yang melecehkan, Kaisar hanya menatap Zhuofan dan berkata tanpa daya, karena kamu telah muncul di sini, tampaknya Tuoba Tiesan telah dikalahkan. Aku penjaga naga dan penjaga hantu itu tidak bisa datang. Kembali, kan? Ini wajar. Kapan Zhuofan melakukan sesuatu? Kapan aku melepaskan tanganku? Zhuofan tersenyum, dengan tenang menjawab. Alisnya sedikit bergetar. Meskipun Kaisar sudah menebaknya di dalam hatinya, tetapi ketika dia mendengar jawaban Zhuofan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh seperti sungai. Dia menutup matanya dan menghela nafas. Napas tiba-tiba menjadi sangat layu. Setelah waktu yang lama, Kaisar membuka matanya lagi, dan berkata dengan ragu, tapi Zhuofan, aku sudah tahu kekuatan kamu dan keluarga Luo kamu. Kamu seharusnya tidak memiliki kemampuan sebesar itu. Berbalik, bagaimana datang? Hahaha, ini hanya bisa berarti yang mulia, kamu masih belum mengenal aku. Tanpa sadar terkekeh, Zhuofan menoleh dan saling memandang, dan mereka juga mereka semua tertawa terbahak-bahak. Ya, kekuatan keluarga Luo di masa lalu memang berada dalam kendali Kaisar dan tidak bisa mengatasi gelombang besar apapun. Tapi siapa sangka bahwa hanya dalam waktu singkat, Zhuofan akan mampu membentuk pasukan boneka perang untuk menghadapi jutaan prajurit elit di Tuoba Tiesan. Meminjam dari Sekte Moche untuk menghadapi anjing tiga tetua dari Sekte Binatang Rongyu. Dua kekuatan ini saja sudah cukup untuk membalikkan keadaan yang tidak pernah terpikirkan oleh Kaisar. Terutama Zhuofan sebenarnya terkait dengan Sekte Moche. Jika Kaisar mengetahui hubungan ini sebelumnya, dia tidak akan pernah berani melakukannya dengan enteng, dan bahkan mungkin untuk membatalkan seluruh rencana sepenuhnya. Sayang sekali dia tidak tahu, dia berpikir bahwa dia telah menguasai segalanya, menyusun strategi, dan bersikeras untuk menerapkannya, dan dia dikalahkan hari ini. Orang-orang di sekitar Zhuofan sudah tahu apa yang ada di dalam saat ini, dan mereka semua tampak seperti pemenang, mencibir Kaisar lagi dan lagi. Mengetahui segalanya, meskipun dia masih tidak-tidak tahu kerumitan di dalamnya. Dia juga cukup jelas bahwa Zhuofan pasti telah mempersiapkan langkah besarnya yang tak terbayangkan sebelum mengubah Yin dan Yangdan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Semua peluang ini hanya dapat diselesaikan dengan wawasan tentang situasi secara keseluruhan. Jadi Kaisar bertanya lagi, Zhuofan, apakah kamu tahu tentang kerjasama kami dengan Inurong sejak lama, jadi kamu membuat persiapan lebih awal? Namun, masalah ini bersifat rahasia, dan orang yang mengetahuinya tidak? Banyak, bahkan mereka yang dekat dengan aku tidak tahu banyak tentang itu. Bagaimana kamu mempelajarinya? Petik 2. Ada lengkungan jahat di sudut mulutnya, dan Zhuofan mengulurkan tangannya untuk bawa Yunxiuang mendorong ke depan, terkekeh pelan, sama seperti yang mulia lakukan sebelumnya. Jika kamu ragu, tanyakan pada pendeta. Gadis swanger dikirim ke asisten aku oleh pries besar Yunxiuangji secara pribadi untuk membantu aku mati dan menonton langit. Aku bisa menggunakannya. Cukup teliti, hehehe. Setelah mendengar ini, pipi Yunxiuang menjadi merah, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Chapter 502 The Name Is Not Real Siswa takdir rumah pengorbanan seharusnya hanya dapat melihat tren keberuntungan, tetapi tidak detailnya. Ini yang aku tahu. Seperti kerjasama antara aku dan Dokrong, tidak mungkin untuk mengatakan dari fenomena langit. Kaisar menyipitkan matanya dan menatap Yunxiuang dalam-dalam, tetapi dia perlahan menggelengkan kepalanya, tanpa komitmen. Mengangguk dengan jelas, Zuofan sangat setuju, ya, swanger tidak tahu yang sebenarnya. Dia hanya tahu keberuntungan siapa yang lemah, keberuntungan siapa yang kuat, dan siapa yang akan bersendawa. Tentang siapa untuk menjadi kaya, itu saja. Tapi, itu sudah cukup. Sudut mulutnya ditarik membentuk lengkungan percaya diri, dan Zuofan dengan santai melanjutkan, ketika misi Dokrong memasuki ibu kota kekaisaran. Dokrong sekekuatan secara alami tidak menjadi masalah, karena mereka ada di sini untuk mendapatkan keuntungan. Gerbang kekaisaran dan aura Zuge Changfeng juga meningkat, dan itu masuk akal. Mungkin mereka ada hubungannya dengan Dokrong, atau anjing. Tindakan Luo keluarga sangat membantu mereka. Selama waktu itu, keberuntungan keluarga Luo jatuh lagi dan lagi. Namun, ini juga masuk akal. Tidak peduli bagaimana anjing Rong bertindak, bahkan jika itu tidak menargetkan keluarga Luo, itu menyebabkan kekacauan besar. Fondasinya lemah, dan itu normal untuk terpengaruh. Tapi, namun, ketika percakapan beralih, Zuofan menatap mata kaisar, dan sudut mulutnya melintasi busur jahat, dan berkata dengan santai, bagaimana ketika anjing ada di sini. Keberuntungan yang mulia juga meningkat, dan itu adalah pertumbuhan yang paling makmur di antara keempatnya. Ini tidak bisa dimengerti. Bagaimanapun, anjing Rong Tianyu selalu menjadi musuh, bagaimana anjing itu bisa datang keberuntungan yang mulia? Adapun kerjasama yang mulia dengan Inu Rong, aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Lagi pula, ini adalah area terlarang. Bahkan jika keluarga kerajaan membuat skandal seperti itu, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk masuk. Bertanggung jawab atas Tianyu. Jadi pada saat itu, aku meminta Suanger untuk melihatnya berulang kali, tetapi itu masih dalam situasi yang sama. Kemudian aku hanya bisa mengatakan bahwa setelah menghilangkan semua kemungkinan, jawaban yang tersisa, bahkan jika itu tidak masuk akal, adalah fakta. Yang mulia, kamu benar-benar mempertaruhkan niat buruk dunia dan bekerjasama dengan musuh asing Inu Rong. Jadi sejak itu, aku juga mulai mengerahkan segalanya untuk membiarkan Li Lao dan yang lain menggali pasukan tersembunyi untuk bersiap melawan pasukan Inu Rong. Ketika Zuofan mengatakan ini, dia tidak melanjutkan. Kaisar menatapnya untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk memuji, Zuofan, kamu sangat pintar, dan kamu mendapat bantuan orang suci, kamu pantas mendapatkan pencapaian ini. Yang mulia adalah tidak masuk akal, pada kenyataannya, yang mulia adalah orang yang benar-benar pintar, kamu hanya ingin pergi dengan cara kamu sendiri dan membuat semua orang di sekitar kamu. Seperti Yun Suanji, Dugu Zantian, Zuge Changfeng, Del, semuanya seperti ini. Zuofan tidak bisa tidak membantu tetapi tertawa dan mengangguk sedikit. Yun Shuang mendengar ini, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia memandang Zuofan dan berkata, kamu, apa yang kamu katakan, kakekku? Suanger, aku tahu kamu, aku selalu khawatir tentang kematian Yun Lao. Aku berkata di awal bahwa aku akan membalaskan dendammu, tetapi waktunya belum tiba. Sekarang, aku akan membawamu ke musuh dan membiarkanmu membalas dendam. Tanda seru petik dua. Zuofan mengangguk lemah, lalu menatap kaisar dan berkata, aku benar, yang mulia, adalah yang pertama kali membunuh Yun Suanji. Apa? Yun Suang terkejut dan melihat sosok yang semakin layu itu tak terbayangkan, dan matanya memerah itu kamu? Kaisar tidak menyangkalnya, dan mengangguk jelas, pries besar adalah menteri negara Zenfu. Aku harus membungku untuk meminta nasihat tentang segalanya, jadi dia tahu banyak. Pada akhirnya, dia akhirnya tahu tentang aku rencana, tapi dia sangat menentangnya. Dia bahkan berhasil, berlindung di Zuofan dan mengkhianatiku, jadi aku tidak tahan lagi. Petik dua. Keluarga Yun selalu menganggap menyelamatkan dunia sebagai miliknya saat itu, Tianyu mendirikan negara dan turun gunung bersama Taisu untuk menciptakan dunia. Aku juga ingin memberi manfaat bagi orang-orang. Tapi kali ini, yang mulia adalah untuk keuntungan pribadinya sendiri. Dan dia benar-benar ingin menarik tentara asing ke negara itu. Di bawah kuku besi anjing, kehidupan Tianyu hancur. Ini bukan yang ingin dilihat guru Yun Suanji. Dalam keputus asaan, dia hanya memilih untuk berpaling padaku tolong, ingin mengubah semua ini. Zuofan menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Untungnya, aku tidak menghina hidup aku, dan akhirnya aku menggerogoti tulang keras tentara anjing Rong. Setelah mendengar ini, Kaisar tersenyum pahit, dengan hanya ketidakberdayaan yang mendalam di wajahnya. Pasukan anjing Rong adalah kekuatan terkuat yang bisa dia pinjam, dan bahkan tim ini dikalahkan. Ini benar-benar bukan yang diinginkan orang. Tapi mata Yun Siuang sudah pecah, tinjunya mengepal erat, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menghentikan aura pembunuhnya. Aku takut di detik berikutnya, dia akan membunuh seseorang. Melihat ini, Dugu Feng tidak bisa membantu, tetapi buru-buru membungku dan mengepalkan tinjunya. Gadis Suanger, tolong tenang, tapi dia bukan satu-satunya yang memiliki musuh dengan Kaisar ini. Aku memiliki beberapa keraguan di bawah, dan aku ingin bertanya lebih banyak. Setelah semuanya diketahui, tidak akan terlambat bagi gadis Suanger untuk melakukannya lagi. Yun Siuang mengerang sebentar, mengangguk sedikit, dan menekan marah untuk saat ini. Dugu Feng meliriknya dengan penuh rasa terima kasih, lalu menatap Kaisar, dan berkata dengan dingin, Yang mulia, ada sesuatu yang tidak jelas di sini, tolong jawab Yang mulia. Mengapa anjing ini melawan pasukan jutaan dolar dalam semalam? Aku melintasi perbatasan dan pergi jauh ke pedalaman langit, berbaring menyergap kita. Dengan kekuatan pasukan kita sendiri, mustahil untuk datang ke sini tanpa mata kita. Hahaha, tentu saja, bahkan jika itu adalah hantu tua Zuge Chang Feng, yang mencoba yang terbaik, tetapi hanya diam-diam menghasilkan seratus ribu. Bahkan jika aku adalah Kaisar, tidak mungkin bagi aku untuk membuat kekacauan seperti itu di bawah kelopak mata. Dua pilar negara besar, mengangguk sambil tersenyum, Kaisar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Fan dan berkata, Zuo Fan, bukankah kamu sangat pintar? Coba tebak, mata menyipit, Zuo Fan setelah merenung sejenak, dia tertawa terbahak-bahak, dan mengucapkan lima kata dengan pasti, Batu desa kota lima elemen. Kelopak mata sedikit berkedut, dan mata Kaisar berkedip dengan kejutan. Warnanya, Dugu Feng juga terkejut, berseru, apa, Batu Kota yang digunakan dalam pertarungan seratus aliran pemikiran? Ya, Batu Kota lima elemen adalah ruang prajurit roh teleportasi, sangat jarang orang harus banyak memperhatikan. Yang Mulia menggunakan pertarungan seratus aliran pemikiran untuk memindahkan Zen Guosi keluar dari kota Kekaisaran. Dan aku juga bertemu dengan gadis Inurong di Gunung Besking, aku khawatir mereka datang untuk mengumpulkan arai lima elemen. Ketika kontroversi seratus aliran pemikiran berakhir, dan mata semua orang tertuju pada Yuksi Akijia. Mereka menggunakan tentara roh teleportasi untuk mengirim anjing satu persatu dan berbaring untuk menyergap di sini. Zuo Fan Jingjing dia menceritakan kisah itu, seolah-olah dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan akhirnya menatap Fang Qiubai, yang telah lama terdiam, dan berkata, Tuan, Fang, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini pada waktu itu. Kamu harus tahu seluk-beluknya. Petik 2 Shen Yin untuk waktu yang lama, Fang Qiubai sedikit mengangguk, dan berkata dengan lemah, tidak buruk. Petik 2 Hahaha, Zuo Fan adalah Zuo Fan, aku benar-benar meremehkan kamu. Pantas saja aku kalah telak, ternyata kamu aku telah melihat semuanya. Kaisar tiba-tiba menepuk telapak tangannya dan tertawa lagi dan lagi, tetapi tawa itu penuh dengan air mata, namun, ketika kamu terjerat dengan gerbang kaisar. Tidakkah kamu khawatir bahwa aku akan tiba-tiba melawan kamu? Biarkan kota mulai. Dari tentu saja tidak, karena rencana yang mulia adalah untuk menyelesaikan bagian dalam terlebih dahulu. Jika urusan internal tidak diselesaikan, mengapa urusan internal tidak diselesaikan? Petik 2 Mata percaya diri melintas di matanya cahaya bersinar, kata Zuo Fang Sai sambil tersenyum, Inurong adalah bantuan terbesar yang mulia. Misi Inurong adalah tempat yang mulia harus menyerang terlebih dahulu. Meskipun yang mulia telah berperang melawan gerbang kaisar dan keluarga luok kami, satu-satunya tentara dan penjaga naga para penjaga dan pasukan komandan raja hantu semua dikirim kepada kami di sini. Tampaknya membawa kami ke pisau, tetapi sebenarnya itu hanya penutup. Tujuan sebenarnya adalah untuk memotong raksasa di dua dinasti Zuge Changfeng dan Dugu Zantian. Kapan pemerintah stabil, yang mulia akan membiarkan tentara Inurong menghancurkan keluarga kecil kami yang telah berjuang untuk waktu yang lama, dan kekuatannya telah sangat berkurang. Itu akan ada di ujung jari kamu. Petik 2 Kaisar tidak berbicara, tetapi hanya mengawasinya dengan tenang, dan butuh waktu lama untuk kembali. Dengan bercanda berkata, kalau begitu mengapa aku tidak menunggu pertempuran Dugu untuk menghancurkan kamu, dan kemudian duduk dan menuai keuntungan? Karena yang mulia paling tahu karakter Marsekal Dugu tua. Meskipun dia setia kepada kamu, dia memiliki garis bawah. Kamu tidak akan pernah diizinkan untuk memperkenalkan pasukan asing ke negara itu. Kamu takut bahwa yang lama Marsekal Dugu akan memberontak karena ini, jadi setelah kamu menyingkirkan Zugei Changfeng, sebelum berita itu keluar. Kamu harus bertindak tegas untuk menghancurkan pasukan Dugu. Aku khawatir di dalam hati kamu saat itu, keluarga Luo kami hanya sebuah keluarga kecil dengan beberapa tuan yang mendukung adegan itu. Itu belum jatuh ke matamu. Bahkan jika ditunda, itu akan baik-baik saja. Zuo Fan terkekeh dan menghela nafas, tapi siapa tahu, kitalah yang memenangkan kemenangan terakhir ini. Petik 2 Melihat Zuo Fan dalam-dalam untuk waktu yang lama, Kaisar tampak membosankan dan diam, tetapi setelah waktu yang lama dia menghela nafas dan menghela nafas. Stuart Zuo benar-benar dewa dan manusia, kali ini aku kalah, bukan ketidakadilan. Jika tahta Tianyu akan diambil oleh butler Zuo, akan menyenangkan untuk datang. Petik 2 Begitu pernyataan ini keluar, semua orang tidak terkejut, terutama pangeran dan pria gemuk itu semua melihat ke arah Zuo Fan, dan murid-muridnya tidak bisa menahan gemetar. Zuo Fan ini sangat licik, sangat kuat, dan sangat kuat. Jika dia adalah Kaisar, siapa di seluruh Tianyu yang dapat bersaing dengannya? Untuk sementara waktu, hati kedua orang menyebutkan suara mereka. Di mata, diam-diam mendengarkan jawabannya. Dengan tawa, Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen dan menghela nafas, yang mulia sudah terlambat untuk mengatakan ini. Untuk pertempuran ini, aku akan meminjam mocezum orang dan berhutang budi yang besar. Aku akan melaporkan dalam beberapa hari, aku takut bahkan Tianyu jarang kembali. Bagaimana dia bisa disebut tahta Tuhan? Petik 2 Benarkah? Sekte moce juga tahu tentang ini, itu akan bagus, hahaha. Tanpa sadar terkekeh, Kaisar tiba-tiba menoleh dan menatap pria gemuk itu dan berkata, Congel. Jangan serakah ketika kamu duduk di kursi ini di masa depan. Orang-orang akan berterima kasih bahkan jika mereka memanggilmu yang mulia. Petik 2 Ada secercah cahaya di matanya, Zuofan tanpa sadar mengagumi dan tersenyum, yang mulia benar-benar cerdik, oke, bagaimanapun. Aku memiliki kesepakatan dengan Fatih untuk membiarkan dia duduk di kursi naga ini. Petik 2 Petik 2 Tunggu Petik 2 Namun, pada saat ini, Pangeran di samping melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan buru-buru datang ke Zuofan. Dia kemudian merekomendasikan dirinya sendiri, Stuart Zuofan, karena kamu tidak duduk di atas tahta, kamu tidak punya niat untuk mendukung orang lain. Jika kamu melakukannya, bantu aku. Aku bersumpah, selama aku bisa duduk di kursi itu, kamu akan menjadi kaisar tertinggi Tianyu. Petik 2 Pangeran sekarang cukup jelas bahwa Zuofan telah mendapatkan momentum, dan siapapun yang ingin menjadi kaisar bisa. Selain itu, mendengarkan nada barusan, keluarga Luo tampaknya enggan untuk mengambil keputusan. Jadi dia buru-buru mengangkat pahanya. Meliriknya secara diagonal, Zuofan tidak bisa menahan tawa, dengan jijik berkata, seorang kaisar berkepala kosong bernama, ada begitu banyak orang bergegas dang, apakah itu menarik? Petik 2 Menarik? Tentu menarik, selama aku bisa duduk di kursi itu, aku rela melakukan apa saja. Pangeran mengangguk cemas, karena takut Zuofan tidak akan setuju. Ketika semua orang melihat ini, mereka menunjukkan penghinaan. Chapter 503 Batuk-batuk Dengan batuk keras, kaisar batuk beberapa suap dahak berdarah gelap, mengangkat kepalanya untuk melihat Zuofan, dan berkata semakin lemah, Zuofan, kamu orang pintar. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika kamu memilih kaisar boneka, kamu juga harus memilih orang yang cakep. Pangeran berpikiran sempit, dan akan menyebabkan masalah lebih cepat atau lambat, jadi itu tidak baik. Ah, hehehe. Zuofan sedikit mengernyit, berpikir dengan hati-hati, sang pangeran memandang kaisar, dan keinginan untuk mencekiknya ada di sana. Nenek beruang, apakah aku anakmu? Tidak apa-apa jika kamu tidak memberikan tahta yang serius. Sekarang bukan terserah kamu untuk memutuskan apakah kamu bisa menjadi kaisar atau tidak. Kamu hanya menontonnya dengan jujur, mengapa repot-repot mengipasi angin dan menyalakan api hantu, bahkan tidak kaisar boneka biarkan aku menjadi itu. Dendam atau keluhan apa yang aku miliki dengan kamu. Pangeran sekarang sangat berduka dan hampir menangis. Tampaknya dia bisa melihat apa yang dia pikirkan. Kaisar menyeringai pada bibir putihnya dan terkekeh pelan. Pangeran, jangan salahkan ayah karena kejam, kamu akan menjadi kaisar. Cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Jika itu sebelumnya, ini masalah besar, jadi lupakan saja. Sekarang kamu seorang kaisar boneka, kamu harus lebih berhati-hati. Apa yang ingin kamu lakukan untuk keluar dari kabinet, tetapi itu akan menyakitkan seluruh keluarga Yuan kita. Mengapa kamu memandang rendahku seperti itu, Pak Tua? Pangeran akhirnya tidak tahan, dan berjalan pergi sepenuhnya, bergegas ke kaisar yang sekarat. Menggoyangkan kerahnya ke belakang dan sebagainya, berteriak di matanya, kesabaran air mata terus mengalir. Dia benar-benar dianiaya, mengapa sang ayah begitu tidak mempercayai kemampuannya menjadi seorang kaisar? Melihat kemarahan di wajah pangeran, kaisar menunjukkan senyum tipis, seolah-olah dia sedang mengamati seorang anak yang bertingkah seperti bayi dengan ayahnya, dan dia senang. Mata sedikit tertutup, dan kaisar kehilangan nyawanya sepenuhnya dalam gempa bumi konstan pangeran. Tetapi wajahnya masih tersenyum, dan senyumnya sangat cemerlang, belum pernah terjadi sebelumnya. Ayah matanya tidak bisa membantu mengembun, pria gemuk itu berteriak, bibirnya sedikit bergetar. Sang pangeran juga tercengang, menatap kosong ke wajah yang dikenalnya di depannya, merasa tersesat tanpa alasan. Meskipun ayahnya diracun sampai mati oleh tangannya sendiri, dan dia siap menghadapi kematian ayahnya, ketika ini terjadi, itu masih membuatnya merasa sentimental. Zhuofan memandang semua ini dengan dingin, lalu berbalik tiba-tiba, hanya menyisakan satu kalimat, gemuk, pekerjaan rumahmu sendiri, selesaikan sendiri. Dan atur penobatanmu dalam dua hari. Yang lain juga melihat lebih dalam pada sisa-sisa terakhir kaisar, dan pergi dari sini bersama Zhuofan. Pangeran jatuh ke tanah dengan lemah, dengan ekspresi putus asa, dan bergumam, mengapa, mengapa ayah seperti ini, Zhuofan seperti ini. Mereka semua memilih kamu untuk menjadi kaisar, sambil berjabat tangan dan menyeka air mata di pipinya, mata pria gemuk itu jarang bersinar dengan ganas, dan dia mengertakan gigi dan berkata, Guru, pangeran memberontak, bunuh ayah dan raja, ambillah untuk aku. Petik dua, bagus, Fang Kiubai mengangguk dan menunjuk dengan jari. Sebuah gas pedang tak terlihat segera mengenai tubuh pangeran. Murid pangeran terkejut, dan dia jatuh, benar-benar pusing. Hanya pria gemuk yang memeluk mayat ayahnya dengan erat, air mata berkedip di matanya, tetapi tidak menetes. Di sisi lain, Zhuofan berjalan keluar dari aula, dan semua orang diikuti. Li Jingtian agak bingung, dia menatapnya dan berkata, Pejabat Zhuo, mengapa kaisar begitu yakin sebelum dia meninggal? Kami pasti akan membantu keluarga Yuan untuk terus menjadi kaisar, meskipun mereka adalah boneka? Tentu saja. Maka itu karena ada tiga dukungan di belakang kekaisaran ini. Dengan mendengus lembut, Zhuofan menjelaskan. Alasan mengapa ketiganya menjaga negara ini adalah karena mereka terus-menerus mengambil sumber daya dari sini. Sekali kami menghapuskan tahta keluarga Yuan, kami membantu orang lain. Keluarga, apakah itu dibenarkan atau tidak, pasti akan menyebabkan kekacauan Tianyu. Belum lagi konsumsi internal sumber daya Tianyu, jumlah yang dapat diambil oleh mereka akan berkurang drastis, yang merugikan kepentingan mereka. Oleh karena itu, jika mereka ingin memastikan stabilitas Tianyu, mereka harus membiarkan keluarga Yuan terus berkuasa. Tanda seru petik dua. Namun, apa yang dilakukan kaisar kali ini telah menyentuh tiga garis bawah. Menurut pengakuan anjing-anjing itu, kaisar sebenarnya ingin menyerahkan sepersepuluh dari batas Tianyu, yang masih merupakan tambang paling spiritual. Bukankah ini memotong daging Sansong negara? Jadi Sansong telah kehilangan kepercayaan pada keluarga Yuan, dan pasti akan menemukan juru bicara untuk menjadi kaisar de facto Tianyu, dan membiarkan keluarga Yuan menjadi boneka yang nyata. Maka inilah masalahnya. Segera setelah kami datang, kesempatan kami datang. Mata tidak bisa menahan diri, tetapi Li Jing Tian tidak bisa menahan senyum dan berkata, Jadi, mulai sekarang. Keluarga Luo kita yang akan mengendalikan penyebaran seluruh Tianyu dan menjadi kaisar yang sebenarnya. Sekarang, petik dua. Tentu saja, kali ini pertempuran untuk menyingkirkan orang barbar. Aku buat naik turun, dan kami menang lagi. Dalam hal gengsi, keluarga Tianyu mana yang bisa dibandingkan dengan kami? Kami sebut saja, Raja itu alami dan masuk akal. Kuncinya adalah dengan cepat mendapatkan berbagai kekuatan keluarga kerajaan di Tianyu, seperti hak penambangan, hak militer, dan kekuatan bisnis, dan pegang dengan satu tangan. Pastikan untuk mengangkat seluruh pelataran. Mata Zuofan luar biasa, salah satu perintah. Semua orang di keluarga Luo sangat gembira, menganggupkan kepala lagi dan lagi. Hehehe, mulai sekarang, seluruh kerajaan ini akan menjadi milik mereka. Juga, untuk mengatur ulang tentara Dugu, sebagai pengawal keluarga Luo, ini adalah tanggung jawab empat macan Tianyu dan empat jenderal. Zuofan memandang empat macan Tianyu dan terus menyebar. Tapi itu benar mereka berempat mengerutkan kening dan tampak sedih, dan Yun Suang di sebelah mereka juga seperti ini. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, ada apa denganmu? Setelah beberapa saat, Yun Suang menghela nafas, aku merindukan kematian kakek. Pada saat itu, aku bersumpah untuk membalaskan dendamnya, tetapi sekarang musuh sedang sekarat di depan aku, tetapi aku tidak memiliki kegembiraan balas dendam, tetapi sedikit sedih. Omong-omong, kamu yang mulia juga orang yang miskin. Dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk pengembangan keluarga kerajaan, tetapi pada akhirnya dia adalah seorang bambu. Berjuang untuk apa-apa, petik dua. Oh, ya, tentara dugu kami awalnya setia kepada yang mulia. Siapa sangka sekarang kita sudah saling berpaling, dan kita masih setia pada kaisar untuk mengabdi pada negara. Hehehe, sungguh ironis. Sambil menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, ia menghela nafas dengan keras. Titik. Tiga harimau lainnya juga sedikit mengangguk. Melihat ini, Zuofan terdiam beberapa saat, sayang, sekelompok pelacur. Musuh adalah musuh, dan teman adalah teman. Jika musuhmu tidak mati, maukah kamu membuat temanmu senang jika mereka mati? Benar-benar sekelompok otak yang lengket? Zuofan melambaikan tangannya dan pergi sendiri, kamu pergi dulu, aku masih ada yang harus dilakukan. Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Empat harimau Yunxiuang dan Tianyu melihat ke arah hilangnya Zuofan, memiringkan kepala mereka untuk berpikir, dan mereka benar untuk memikirkannya. Meskipun Kaisar meninggal dengan menyedihkan dan simpatik, dia juga musuh apapun yang terjadi. Memikirkan apa yang dia lakukan pada mereka, membunuh ayah dan kakek angkat mereka, sekarang mereka semua mengertakkan gigi dengan kebencian. Jadi, kelima orang itu semakin mengagumi Zuofan. Zuofan benar-benar orang yang bijaksana, dia bisa melihatnya dengan seksama, hitam putih. Jika musuh dibiarkan sombong dan mendominasi dan merugikan teman-teman mereka, mereka pasti akan lebih sedih. Di sisi lain, Zuofan berbalik dan datang ke sebuah bangunan gelap, di sana seseorang telah membungkuk dan menunggu lama. Stuart Zuofan akhirnya tiba. Pertama-tama aku ingin mengucapkan selamat kepada Stuart Zuofan atas kemenangannya. Dia akhirnya memenangkan dunia dan menjadi penguasa dunia yang sebenarnya, jubah abu-abu, siang Zuofan menyembah dengan hormat. Zuofan melambaikan tangannya dan tersenyum, kalau begitu aku juga ingin memberi selamat kepada Yu Ming, yang dapat mengetahui segalanya, dan menginjakan kaki di kapal cahaya aku, berlayar jauh. Masa depan cerah, hahaha. Titik-titik, petik dua. Di mana dan di mana, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada pelayan Zuofan atas kebaikannya di masa lalu untuk membuat Yu Ming mau jelas. Pelayan Zuofan benar, terbatas pada satu tempat, tidak mungkin untuk jadilah orang yang benar-benar bijaksana. Lompatlah hanya dengan batasan ini kamu dapat melihat tren umum dunia. Yu Ming menarik nafas dalam-dalam, dan matanya jernih. Pada awalnya aku terbatas pada permusuhan keluarga dan tuan, dan tuan juga terbatas pada nasib keluarga. Sekarang lompatan akan datang, aku orang tanpa akar. Langit dan bumi adalah tempat aku berpacu. Aku tidak ingat satu rasa terima kasih atau keluhan, terlepas dari keuntungan dan kerugian, tetapi aku melihat lebih banyak dari sebelumnya. Memberinya pandangan yang dalam, Zuofan sedikit mengangguk dan memuji, kamu lebih baik sekarang daripada sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Zuge Chang Feng dan Leng Wu Chang, tidak ada yang salah. Tampaknya berdiri tiga kaki aku di keluarga Xin Luo dapat dibentuk. Tanda seru, petik dua. Oh, pelayan Zuo ingin aku berdampingan dengan Zuge Chang Feng dan Leng Wu Chang? Matanya berbinar, dan hatinya diam-diam senang. Dia sudah tahu bahwa Zuofan telah menerima Leng Wu Chang di sisinya, dan kali ini dia datang ke Perdana Menteri Zuge Chang Feng. Untuk dua senior yang bijaksana ini, dia sangat kagum. Tapi aku tidak menyangka bahwa posisi yang ingin diatur Zuofan untuknya di keluarga Luo sebenarnya sejajar dengan keduanya. Ini bisa membuatnya tersanjung. Posisi tinggi macam apa ini? Adapun perkembangan masa depan keluarga Luo, dia tidak khawatir sama sekali. Di bawah rencana Zuofan, keluarga kerajaan dan tujuh keluarga semuanya telah menurun, dan keluarga raksasa Luo bangkit dari tanah dan akan segera melampaui semua orang di Tianyu. Itu benar-benar panggung yang bagus untuk dia pamerkan. Memikirkan hal ini, Yu Ming tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Makan ini dulu, mengeluarkan ulat sutra darah dan menyerahkannya kepada Yu Ming. Yu Ming memakannya segera tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zuofan mengangguk puas, lalu melanjutkan, di mana orang-orang? Stuart Zuofan, tolong ikut aku. Mengangguk sedikit, Yu Ming buru-buru memimpin, Zuofan hal ini diikuti. Setelah mereka berdua naik ke sebuah gedung berlantai dua, Zuofan tiba-tiba menemukan bahwa di atas ranjang kayu sederhana, berbaring di ranjang kayu sederhana, seorang lelaki tua berambut abu-abu. Yang melihat dari dekat, sedang angin perdana menteri Zugei Long tidak diragukan lagi. Hanya pada saat ini, dia tidak bergerak, tubuhnya kaku, seolah mati, dan dia bahkan tidak punya napas. Zuofan menatap Yu Ming dengan curiga. Yu Ming dengan cepat mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulut Zugei Changfeng. Setelah beberapa saat, setelah mendengar batu keringan, Zugei Changfeng perlahan membuka matanya, dia bergumam, Pak tua, di mana ini? Perdana menteri Zugei, kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Zuofan bertanya dengan senyum di wajahnya. Ketika Zugei Changfeng melihat Zuofan, alisnya bergetar, wajahnya menjadi aneh, dan kemudian dia melihat Yu Ming ke samping, berpatroli bolak-balik di depan mereka berdua. Tetapi dia mengangguk dalam hatinya. Tapi masih terkejut dan berkata, Dua, apa yang terjadi? Pak tua, bukankah seharusnya kamu mati? Chapter 504 The Housekeeper mati, alisnya bergetar tanpa sadar, Zuofan memandang Yu Ming dengan aneh, dan bertanya, Yu Ming, Perdana menteri Zugei mengatakan bahwa dia sudah mati, ada apa? Tidak merasa ringan dengan tersenyum, kamu menjelaskan secara rincin, ceritanya berjalan seperti ini, kepala pelayan Kizen Zuo. Kaisar merasa bahwa batas waktunya semakin dekat, dan dia takut Zugei akan hidup di dunia. Apa bedanya? Biarkan aku dia mencoba membunuh Perdana Menteri. Tapi Ji Xia telah berjanji pada pembantu rumah tangga Zuo untuk melindungi Perdana Menteri dengan baik, jadi dia memberi Perdana Menteri pil kematian semu dan lulus ujian. Sekarang Perdana Menteri meminum obat untuk pengertian, dia akan bangun. Petik 2. Zuo Fan mengangguk dengan jelas, Zugei Chang Feng juga mengerti semuanya. Kemudian, setelah pandangan ambigu pada mereka berdua, Zugei Chang Feng tidak bisa menahan tawa, sepertinya Tuan Yu Ming adalah pelayan Zuo. Kapan itu terjadi? Yang mulia kamu cerdik, tidak mungkin untuk membuat Yu Ming di sisi kamu. Saling memandang, mereka berdua tertawa terbahak-bahak sebelum mereka menyadarinya. Sebenarnya, sejak malam ini, dia tidak pernah menjadi diriku, dan secara alami tidak mungkin yang mulia mengetahui bagaimana dia akan menghubungi aku. Hanya saja ada kesepakatan di antara kita berdua, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan Zuo Fan membuat suara santai. Yu Ming juga tersenyum dan mengangguk, dan mengatakan semuanya, itu masih sebelum ulang tahun yang mulia, aku bertemu dengan Stuart Zuo dan mendapat banyak manfaat. Itu adalah situasi kacau pada waktu itu, siapa yang bisa menyebutnya Wang, itu masih belum pasti, tetapi Stuart Zuo memberi aku janji. Selama aku melakukan dua hal untuknya, aku akan memperlakukannya sebagai miliknya. Apapun yang melanggar kepentingan keluarga Luo di masa depan akan dilakukan setelah dunia berakhir. Dibebaskan, aku bisa menggunakan identitas keluarga Luo untuk menjadi pemenang dalam pertempuran antarkeluarga. Mataku berbinar, Zuge Changfeng menatap Zuo Fan dalam-dalam, mengangkat ibu jarinya dan memuji, Stuart Zuo, ini trik yang tinggi. Mengapa orang tua itu tidak memikirkannya sebelumnya? Itu tidak memberi pihak lainku, tetapi juga bermanfaat. Ini mudah untuk memenangkan orang. Metode seperti itu, kamu seharusnya tidak menggunakannya hanya untuknya. Di mana, dua orang? Perlahan melambaikan tangannya, dan Zuo Fan terkekeh, mereka yang membuat janji semuanya potensial orang. Yang satu tenang, yang lain. Itu Leng Wu Chang. Jadi kenapa tidak ada orang tua? Bukankah orang tua itu memiliki potensi? Zuge Changfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Alisnya dan tertawa. Zuo Fan juga tertawa dan melambaikan tangannya, bagaimana Perdana Menteri tidak memiliki potensi. Tetapi pada saat itu, orang dewasa juga anggota dunia. Bisakah aku masih memenangkan pesaing? Bukankah yang mencari pertarungan? Hahaha, itu yang aku katakan. Perdana Menteri Zuge menganggup dengan jelas dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Yu Ming melanjutkan, dua hal yang Stuart Zuo minta aku lakukan pada waktu itu adalah untuk menggagalkan kedua pangeran di perjamuan ulang tahun kaisar. Sehingga dia punya alasan untuk meninggalkan ibu kota. Dan kembali untuk mengatur segalanya. Ngomong-ngomong, memicu pertempuran besar. Hal lain adalah ketika dia berperang dengan gerbang kaisar, pangeran kedua memberontak. Banyak orang meminta aku untuk melakukan tugas ini. Gerbang kaisar dan pelayan Zuo berharap untuk menggunakan masalah ini untuk membangkitkan urusan pemerintah. Perselisihan sipil menunda pawai tentara tunggal. Kaisar ingin menggunakan ini untuk memikat Perdana Menteri untuk menyingkirkan sekutu kamu, dan menempatkan pengkhianatan litong di kepala kamu dengan cara. Eh, paragraf ini bisa dilewati. Ini adalah kegagalan seumur hidup lelaki tua itu. Oh, jangan sebutkan itu. Zuge Changfeng berhenti sedikit, tetapi melambaikan tangannya dan menghela nafas. Zuo Fan dan Yu Ming saling tersenyum, jadi mereka tidak menyebutkannya. Kemudian, Yu Ming melanjutkan. Namun, setelah dua hal ini, butler Zuo memberi aku tugas opsional. Yaitu, jika Perdana Menteri dalam kesulitan, kamu harus menjaga kamu dan menyelamatkan hidup kamu. Sebenarnya, aku tidak ingin melakukannya karena aku takut Kaisar akan menemukannya dan berada dalam bahaya. Tapi pelayan Zuo terlalu buruk untuk menjadi manusia. Yang pertama dari tujuh keluarga membunuh kami di Nethergu. Bukankah ini memotong jalanku? Kemudian gerbang Kaisar juga dihancurkan. Tidak mungkin. Aku hanya memiliki dua kapal Kaisar dan Luo untuk diinjak. Tentu semua orang harus mendengarkan. Pada titik ini, Yu Ming memandang Zuo Fan dengan sedikit kebencian. Tetapi Zuo Fan itu tidak berkomitmen, seolah-olah sesuatu yang buruk telah berhasil, dan tertawa licik. Tapi Zuge Chang Feng tercengang, dan menatap Zuo Fan dengan bingung. Stuart Zuo, aku tidak tahu mengapa kamu begitu khawatir tentang orang tua itu? Hehehe, titik-titik. Benar bahwa aku menghormati Perdana Menteri. Dan aku ingin mengundang Perdana Menteri untuk menetap di keluarga Luo. Aku tidak tahu apakah itu baik-baik saja. Zuo Fan dengan hormat memeluk Zuge Chang Feng, dengan ekspresi tulus di wajahnya. Wajah. Alisnya sedikit berkerut, dan Zuge Chang Feng merenung untuk waktu yang lama. Tetapi dia curiga, keluarga Luo memiliki bakat ekstrim seperti pengurus rumah tangga Zuo. Mengapa kamu ingin orang tua itu pergi? Aku-aku takut lelaki tua itu ada di depan pengurus rumah tangga Zuo. Hanya bisa direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Perdana Menteri terlalu rendah hati, Zuo hanya bisa sampai ke tempat dia hari ini dengan beberapa metode aneh. Jika itu adalah bakat untuk menguasai dunia, seluruh Tianyu harus direkomendasikan. Perdana Menteri adalah, petik 2, menarik nafas dalam-dalam. Zuo Fan merasa sedikit kesepian di wajahnya. Selain itu, kali ini, untuk menghadapi pasukan anjing dan keluarga kerajaan, Zuo harus menghadapi iblis. Zhe Zong meminjam dukungan ahli, dan aku benar-benar berhutang budi padanya. Sebagai imbalannya, aku harus melapor ke Mo Zhe Zong. Aku tidak tahu kapan dan kapan harus kembali. Selama periode ini, aku sangat membutuhkan orang bijak seperti Perdana Menteri untuk duduk di rumah Luo. Kendalikan seluruh situasi, jangan sampai ada perbedaan. Apa, Sekte Mo Zhe? Jadi, kamu pasti telah memenangkan yang mulia dan inurong, dan tiga sekte pelindung negara juga mengetahuinya? Zuge Chang Feng terkejut, dan alisnya bergetar tanpa sadar, kalau begitu. Bahkan jika keluarga kekaisaran Tianyu menyimpannya, itu akan dikosongkan. Dan kaisar bayangan yang benar-benar mengendalikan Tianyu adalah keluarga Pilo. Hahaha, apa yang guru Zuge katakan persis seperti yang kamu lihat di bawah ini. Jadi jika orang dewasa bisa masuk ke keluarga Luo, pasti ada tempat bagi orang dewasa untuk menggunakan tinju mereka, dan kamu tidak akan dihina oleh nama orang paling bijak di Tianyu. Zuo Fan He tersenyum tipis dan mengangguk sedikit. Zuge Chang Feng perlahan berdiri, berjalan bolak-balik selama dua langkah, dan berpikir dengan hati-hati. Jadi, sekarang kamu adalah kepala pelayan keluarga Luo, pada kenyataannya. Tidak ada perbedaan dari Perdana Menteri Tianyu. Dan kamu sekarang, jika kamu ingin pergi, siapa yang akan menjadi pengurus? Petik dua. Di mana aku tidak dapat mendengar arti sebenarnya dari apa yang dia katakan. Zuo Fan tertawa dan mengangkat tangannya. Perdana Menteri Zuge telah berada di surga selama hampir seratus tahun. Perdana Menteri. Pengemudi alami sudah familiar. Sekarang posisi aku sebagai kepala pelayan keluarga Luo setara dengan Perdana Menteri. Setelah aku pergi, posisi ini akan secara alami disediakan untuk Perdana Menteri Zuge. Ha ha ha, Zuge Chang Feng merasa sedikit gatal di hatinya tanpa memperhatikan gerakan alisnya. Meskipun dia telah menjadi Perdana Menteri sepanjang hidupnya, dia tidak memiliki nostalgia untuk posisi resmi. Tapi tiba-tiba aku merasa santai dan merasa tidak ada pekerjaan. Bagaimana aku harus menghabiskan tahun ini? Tetapi jika dia melanjutkan karir lamanya, dia tidak akan pernah terbiasa melakukan hal-hal di bawah orang lain. Merupakan pilihan yang sangat baik untuk menjadi Perdana Menteri lagi dan menjadi kepala pelayan keluarga Luo. Mengambil napas dalam-dalam, Zuge Chang Feng tersenyum malu, dan menatap wajah Zuo Fan dengan malu. Uh, kamu baru saja pergi, lelaki tua itu baru saja pindah, jadi dia meraihmu kursi. Bukan bagus kan? Tidak apa-apa, tapi pembantu rumah tangga adalah posisi penting yang bertanggung jawab atas semua urusan keluarga. Di masa depan, keluarga Luo akan menjadi lebih besar dan lebih besar, dan akan ada-ada lebih banyak hal yang harus diurus. Posisi ini, jangan kosong. Bahkan jika tidak, orang lain akan melakukannya. Jika Perdana Menteri Zuge merasa telah memasuki keluarga Luo dan tidak terbiasa, tidak apa-apa. Aku akan membiarkan Leng Wu Chang pergi dengan itu dulu. Bagaimanapun, dia memiliki beberapa pendapat tentang pos komandan militer saat ini. Jijik, sudut mulutnya menyeringai, dan Zuo Fan terkekeh tanpa sadar. Tetapi begitu pernyataan ini keluar, Zuge Chang Feng melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata dengan cemas, bagaimana kamu melakukannya. Leng Wu Chang-nya ternyata hanya kepala pelayan gerbang kaisar, dan urusan langkah. Seperti keluarga Luo, dia ingin melakukannya di masa depan. Dia yang menjadi kaisar bayangan seluruh Tianyu, yang bertanggung jawab atas semua urusan Tianyu, tidak memiliki pengalaman ini. Petik 2. Aku juga memulai sebagai pembantu rumah tangga keluarga kecil, jadi aku tidak berpikir aku terlalu besar. Apakah ini pengalaman? Ekspresi Zuo Fan langsung tenggelam saat alisnya bergetar tanpa sadar. Zuge Chang Feng tidak sadarkan diri, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Oh, kepala pelayan Zuo, jangan menggertak aku lagi. Kepala pelayan Zuo benar-benar sangat manusiawi, kamu dapat melihatnya dengan melihatnya, agung dan tidak terkendali. Bagian kecil, bagaimana kamu terlihat seperti orang dari keluarga kecil? Meskipun kamu tidak tahu apa latar belakang pelayan Zuo, lelaki tua itu dapat yakin bahwa pelayan Zuo adalah orang yang berbakat, dan tidak ada yang bisa tidak dilakukan. Perdana Menteri Zuge, kamu aku juga belajar menyanjung, tapi itu tidak berguna. Aku harus mengatakan sepatah kata, lakukan atau tidak? Lakukan, pupil mata memadat, dan Zuge Chang Feng tidak lagi berpura-pura sentimental dan kejam. Mendengar ini, Zuo Fan akhirnya merasa lega, mengeluarkan ulat sutra darah di tangannya, dan menyerahkannya, aturan keluarga, mereka yang menetap. Menelan serangga ini terlebih dahulu. Apa ini? Zuge Chang Feng terkejut dan bertanya, tetapi dia menelan serangga seperti biasa. Karena dia tahu bahwa Zuo Fan ingin berurusan dengannya, dia sudah mulai, dan dia tidak akan berkeliling lingkaran besar dan merepotkan. Oleh karena itu, semakin bijaksana, semakin mudah untuk menegosiasikan persyaratan dengan Zuo Fan. Senyum jahat muncul di sudut mulutnya, anak buah Zuo Fan bergerak sedikit, dan Yin Jue diikat. Zuge Chang Feng tiba-tiba merasakan sakit di perutnya, pipinya berkedut, dan keringat dinginnya mengalir. Kemudian Zuo Fan menghilang lagi sebelum dia pulih. Meskipun hanya beberapa saat, hatinya berkedut ngeri, dan wajahnya penuh kengerian. Hahaha, kau tahu, itulah yang terjadi. Zuo Fan mau tidak mau berkata dengan senyum jahat. Sudut mulutnya rata, Zuge Chang Feng merasa sedih, dan meratap. Stuart Zuo, tidak perlu, orang tua aku hanya seorang sarjana, dia bukan orang yang kuat. Jadi aku tidak perlu menggunakan metode ini untuk mengendalikannya. Mari kita, hahaha, seorang sarjana berkualitas? Perdana Menteri terlalu rendah hati, tetapi kamu adalah konspirasi, perut yang buruk, dan jika kamu tidak tidak mengaturnya dengan baik. Bagaimana aku bisa pergi tanpa khawatir, mencibir dan menggelengkan kepalanya? Zuo Fan menghela nafas, kakak dan saudara dari keluarga Luo tidak memiliki banyak rencana, juga tidak kuat. Seperti dua domba, aku membawa begitu banyak binatang dan memelihara di luar kandang. Aku ingin melindungi mereka. Setelah aku keluar dan kembali, aku menemukan bahwa binatang itu telah memakan semua domba di dalam kandang. Kemudian aku masih harus menyesali kematianku? Jadi masuk akal untuk mengikat rantai padamu, hahaha. Setelah mendengar ini, Zuge Changfeng dan Yu Ming saling memandang, keduanya tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kata untuk menyangkal iblis itu. Karena iblis ini, apa yang kamu katakan benar sekali?